Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas update Bursa transfer top musim panas terbaru 2024 resmi Untuk itu, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Langsung saja ke pembahasan Bursa transfer musim panas Peluang Arsenal untuk mendatangkan Jaso Cancelos semakin terbuka lebar Pemain tim Las Portugal tersebut sebenarnya ingin pindah dari Manchester City ke Barcelona Secara permanen, namun Barcelona diperkirakan belum sanggut mempermanenkan Kancelos Tottenham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ivan Toney dari Brentford Angelo Spetskilo ingin mendatangkan Ivan Toney untuk menambah opsi kedalaman di lini serang Tottenham Hotspur Berikutnya, AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Arde Guler dengan status pinjaman Real Madrid akan mempertimbangkan opsi tersebut supaya Arde Guler bisa mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter secara reguler Berikutnya, Newcastle United sedang mencari backtengah baru setelah Seven Brodman mengalami cedera cel Salah satu backtengah yang masuk dalam radar pantauan Newcastle United adalah backtengah Sporting CP Osman Domande Selanjutnya, Manchester United diperkirakan akan menjual salah satu dari Kasemirod atau Ericsson Gelandang tengah Wolves, Jauh Gomez diincar Manchester United untuk mengisi salah satu posisi yang kosong Masa depan, Joshua Kimmich bakal segera ditentukan dalam beberapa bulan ke depan Bayer Munchen dan Kimmich bisa menjalankan proses negosiasi kontrak baru Tapi jika proses negosiasi kontrak baru tidak berjalan lancar Maka Bayer Munchen siap menjual Kimmich di Bursa Transfer Musim Panas 2024 Supaya tidak lepas secara gratis di Bursa Transfer Musim Panas 2025 Jika Kimmich memutuskan untuk pindah ke Bayer Munchen Hanya akan ada lima opsi klub yang bakal mempertimbangkan Kimmich Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, dan Barcelona Merupakan lima klub yang masuk dalam pertimbangan Kimmich Beberapa klub yang dipertimbangkan Kimmich dikabarkan telah bergerak untuk mendekati Kimmich Berikut kabar dari Dortmund Jonathan David menjadi salah satu komuniti terpanas di Bursa Transfer Musim Panas mendatang Selain bergabung klub EPL, Jonathan David juga dipantau oleh Borussia Dortmund Al Hilal digabarkan berminat untuk mendatangkan Rabina dari Barcelona Klub Saudi Pro League tersebut siap memberikan tawaran senilai 100 juta euro Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Sargeic Milkovic-Savic Al Hilal diperkirakan akan menjual Milkovic-Savic untuk memberikan ruang kosong Supaya Rabina bisa mengisi jatah kuota pemain asing Berikutnya Liverpool sedang memantau performa back kiri Wolves-Rayan Al-Nauri Liverpool memang masih memiliki Anand dan Costa-Savic di back kiri Berikut kabar dari Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Lauvaro Martinez Namun Lautaro diperkirakan masih ingin bertahan lebih lama di Inter Milan Inter Milan sedang memantau back tengah Bayern Munson-Kim Mingzai Back tengah tim NAS Korea Selatan tersebut diincar Inter Milan Untuk menjadi calon pengganti back tengah yang akan pindah dari Inter Milan Jika Kim J datang maka salah satu dari Francesco Al-Kerbi atau Stefan Fritz bakal keluar Selanjutnya Manchester United diperkirakan bakal kehilangan Anthony Martial dan Jadon Sancho Di bursa transfer musim manas tahun 2024 Salah satu pemain yang diincar Manchester United untuk menggantikan mereka adalah Rodrigo Berikutnya Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Alexander Isaac Newcastle United membanderol Isaac dengan harga 81,6 juta euro Yang pertama kabar dari Liverpool Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Florian Witts Namun Florian Witts sendiri diperkirakan masih ingin bertahan lebih lama di Leverkusen Berikutnya Atletico Madrid siap membayar relasi klaus senilai 100 juta euro Untuk mendatangkan Victor Giocares Dari Sporting CP Atletico Madrid diperkirakan bakal menjual salah satu pemain lini depan Untuk memberikan ruang pada Victor Giocares Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Gleison Bremer Juventus membanderol Gleison Bremer dengan harga 70 juta euro Berikutnya Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Gleison Bremer Diperkirakan bakal memanfaatkan ketertarikan Juventus kepada Gleison Bremer Berikut kabar dari Liverpool Leni Euro menjadi salah satu komoditi yang cukup banyak diminati di Bursa Transformus Manas 2024 Liverpool menjadi klub terbaru yang ikut tersaing untuk merekrut Wonder Kid Lille tersebut Berikutnya Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Milos Kerkes dari Bournemouth Milos Kerkes diincar Chelsea untuk menggantikan Mark Gurgera Yang diperkirakan bakal masuk dalam daftar jual Chelsea di musim panas ini Berikutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Tosin Andrabioyo Dari Fulham secara gratis Kontrak Andrabioyo di Fulham bakal berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Berikutnya kabar dari Liverpool Dikabarkan akan mendatangkan Daniel Mellon Pemain andalan Dortmund Mellon sendiri merupakan incaran lama Liverpool Sejak Mellon masih memperkuat PSV Ainhoven Kita tunggu saja kabar baiknya Kabar berikut yang pertama yaitu Real Madrid sedang memantau situasi kontrak Trent Alexander-Arnold Yang masih berlaku hingga tanggal 30 Juni 2025 Liverpool sejauh ini belum bisa memulai pembicaraan kontrak dengan TAA Berikutnya Liverpool sedang mencari calon pengganti jangka panjang untuk Mohamed Salah Pemain Real Madrid Rodrigo menjadi salah satu main yang masuk dalam radar pantauan Liverpool Rodrigo diperkirakan bisa direkrut dengan harga 99,7 juta euro Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ebersi Ezee Crystal Palace membanderol Ebersi Ezee dengan harga 81 juta euro Selanjutnya AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jonathan David dari Lille Namun Jonathan David sendiri lebih tertarik untuk bermain di salah satu klub EPL Dan berikut kabar dari Chelsea Sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan kembali Tami Abraham dari AS Roma Chelsea bisa mengaktifkan buyback da Klaus yang terdapat pada kontrak Tami Abraham ketika Chelsea menjual ke AS Roma beberapa tahun yang lalu Selanjutnya Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain andalan AC Monza Andrea Kolpani Namun AC Monza diperkirakan belum bersedia menjual Kolpani dalam waktu dekat ini Selanjutnya Brinton sedang memantau Wunderkind tim Nasparagua yaitu Diego Gomez Inter Miami membanderol Diego Gomez dengan harga 17 juta euro Berikutnya kabar dari pemain PSG yang sedang dipinjamkan RB Leipzig Xavi Simons dikabarkan sedang dipantau Manchester City Namun PSG diperkirakan bakal mempertahankan Xavi Simons di sekuat utama PSG Karena performa yang cukup bagus selama dipinjamkan ke RB Leipzig Berikutnya Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ivan Tonay dari Brentford Ivan Tonay sendiri diperkirakan bersedia bergabung ke Liverpool jika ada tawaran Namun Liverpool hanya menjadikan Ivan Tonay sebagai opsi alternatif Jika salah satu penyerang Liverpool ada yang dijual Berikutnya Atletico Madrid dikabarkan berminat untuk mendatangkan Robert Lewandowski Atletico Madrid sebenarnya sudah mengincar Lewandowski sejak Lewandowski masih di Bayern Tapi belum diketahui apakah Barcelona ingin menjual Lewandowski atau tidak Berikutnya Los Angeles FC sedang berusaha untuk mendatangkan Oliver Giroud Secara gratis kontrak Oliver Giroud di AC Milan akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Tepannya di bursa transfer musim panas Selanjutnya Manchester United sedang dipertimbangkan untuk mendatangkan Lucas Paqueta dari West Ham United Manchester United diperkirakan akan menggunakan Harry Migwere sebagai salah satu variable Dalam penawaran tukar tambah untuk mendatangkan Lucas Paqueta ke Manchester United Berikutnya Inter Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Albert Godmundson Genoa membanderol pemain Timnas Islandia tersebut dengan harga 35 juta euro Berikut kabar dari Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Brahim Dias dari Real Madrid Klub asal London tersebut diperkirakan siap memberikan tawaran senilai 70 juta euro kepada Brahim Dias Selanjutnya Real Madrid sedang memantap pemain Manchester United yaitu Alejandro Garnacho Gaston Edul, jurnalis Argentina mengonfirmasi bahwa Garnacho memang memiliki impian untuk memperkuat Real Madrid di masa depan Berikutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Giorgio Scalvini Atlanta membanderol Scalvini dengan harga 59,6 juta euro Berikutnya Juventus sedang memantap pemain andalan Bologna Joshua Zirzi Pemain Timnas Belanda tersebut diincar Juventus untuk mengantisipasi jika Dusan Vlahovic hengkang dari Juventus Berikut kabar dari Newcastle United dikabarkan ingin mendatangkan kembali Vantoni Sebagai catatan, Vantoni sendiri memang pernah memperkuat Newcastle United di sekitar tahun 2015 Hingga tahun 2015 namun saat itu Vantoni lebih banyak dipinjamkan ke klub Liga Inggris Arsenal masih belum menyerah untuk mendatangkan Martin Zubimendi Arsenal diperkirakan bakal menjual salah satu dari Parti atau Jorokino Untuk memberikan ruang kepada Martin Zubimendi di sekuat Arsenal musim panas musim depan Juventus digabarkan berminat untuk mendatangkan Philippe Anderson Namun Lazio masih belum bersedia untuk menjual Philippe Anderson dalam waktu dekat Kesesama klub Liga Italia Berikut kabar dari Chelsea sedang mencari gelandang tengah baru untuk mengantisipasi ke Blair Connor Glager Salah satu gelandang tengah yang diincar Chelsea adalah pemain PSG yaitu Vitor Machado Vareira alias Vitina Dan berikut kabar dari PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan Bernardo Silva Namun Pep Guardiola sudah menegaskan keinginannya untuk mempertahankan pemain timnas Portugal tersebut Berikutnya Manchester City sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Joshua Kimmich dari Bayern München Kimmich sebenarnya masih ingin bertahan di Bayern München Namun Masarban Kimmich di bursa transfer musim panas mendatang baru akan terlihat jelas setelah Bayern München merekrut pelatih baru Berikutnya kabar dari Neymar Presiden Santos Marcelo Tiseira mengonfirmasi bahwa Santos berminat untuk mendatangkan kembali Neymar dari Al-Hilal Namun Santos diperkirakan baru akan bergerak untuk mendatangkan kembali Neymar ketika kontrak Neymar di Al-Hilal selesai Berikut Real Madrid sedang memantau Watergate River Plate Franco Mastantuono Real Madrid tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendatangkan Franco Mastantuono sebagai gagal mendatangkan Claudio Evercherry yang lebih memilih bergabung Manchester City Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Marco Kasemechi dari Atlanta Namun Juventus hanya akan mendatangkan keeper baru jika Watson C jadi dijual bursa transfer musim panas mendatang Atletico Madrid sedang memantau Guido Rodriguez yang bisa didatangkan secara gratis di bursa transfer musim panas Kontrak pemain tim Nasar Gentina tersebut di Real Betis akan bekal berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Berikut kabar dari PSG dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Marcus Rashford Namun Eric Ten Hag sudah mengonfirmasi bahwa Marcus Rashford tidak masuk dalam daftar jual dan masih dianggap sebagai salah satu pemain yang masuk dalam bagian proyek jangka panjang MU Berikutnya Arsenal sedang memantau salah satu penyerang tengah yang sedang bersinar di Liga Portugal Victor Geokers, Sporting CP membanderol Geokers dengan harga 100 juta euro Berikutnya Bayer Munson masih mencari back kiri baru untuk menjadi opsi alternatif jika Alponso Davies jadi henggang Salah satu back kiri yang sedang dipantau Bayer Munson adalah back kiri Arsenal, Alexander Swichenko Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Bruno Guimares Pep Guardiola sudah mengungkapkan kekagumannya kepada Bruno Guimares dikonfirmasi pas jelang laga FA Cup antara Manchester City versus Newcastle Berikut Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mario Hermoso dari Atletico Madrid Namun Juventus hanya akan mendatangkan back tengah baru jika ada back tengah yang keluar dari bursa transfer musim panas mendatang Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mika Mamol Las Palmas diperkirakan bersedia menjual ex pemain Akademi Barcelona tersebut jika ada tawaran Senilai 30 juta euro Berikutnya Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk melakukan regenerasi di lini pertahanan Wonder Kid lili Lonnie Euro dikabarkan menjadi salah satu back tengah yang dipantau Real Madrid Selanjutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Anselmino dari Boca Juniors Klub Liga Argentina tersebut diperkirakan membanderol Aaron Anselmino dengan harga 25 juta euro Berikut kabar dari Manchester City sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan Florian Wirth Sebagai calon penerus jangka panjang Kevin De Bruyne Florian Wirth diperkirakan masih ingin bertahan di leverkusin di bursa transfer musim panas Selanjutnya Chelsea dikabarkan masih berminat untuk mendatangkan Nico Williams dari Bilbao Nico Williams merupakan incaran lama Chelsea sejak tahun lalu Nico Williams memiliki rilis klaus senilai 50 juta euro Tottenham sedang mencari back tengah baru untuk menambah kedalaman sekuat back tengah Moncingly Batch ke Itakura menjadi salah satu back tengah yang diincar Tottenham Hotspur Fulham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Serhau Guirassi dari Sturgut Guirassi memiliki rilis klaus senilai 17,5 juta euro di dalam kontraknya di Sturgut Letivac dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Dominic Calvert Lewin E. Everton Sampai mendapatkan tawaran untuk bergabung di Letivac di bursa transfer musim panas tahun 2023 lalu